Informasi lainnya pemirsa, kemarin sejumlah pembalap motor GP berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon untuk menghijaukan kawasan sirkuit Mandalika. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika. Mengisi waktu sebelum sesi balap dimulai, sejumlah pembalap motor GP mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Di antaranya tampak Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda. Penanaman pohon juga diikuti sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 bersama anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika sehingga menjadi kawasan ekowisata dan kawasan yang ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan, para pembalap menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang telah disediakan. Rencananya, sebanyak 10.000 pohon bakal ditanam di kawasan sirkuit secara berkelanjutan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri turism atau kawasan kek Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan ekowisata saja, tapi juga yang go green, yang ramah lingkungan. Balap MotoGP akan dimulai hari ini dengan melangsungkan sesi latihan resmi. Sementara pada hari Sabtu berlangsung sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP. Sedangkan main race berlangsung pada minggu siang. Dari Lombok Tengah NTB, Emma Widiawati, Anyus melaporkan.